Bapak Binsa Menemui usai kunjungan Panglima TNI dan Kapolri ke masyarakat terdampak COVID-19 dan Dandim 0618BS beberapa waktu lalu, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyatakan rasa syukurnya. Hal tersebut karena kerjasama yang dilakukan pihak Koramil dengan menyediakan paket obat-obatan bagi masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri atau isoman. Setidaknya 3.700 paket obat yang terbagi dalam tiga jenis yaitu untuk gejala ringan, sedang dan berat, didistribusikan terutama untuk warga miskin di Kota Bandung yang tercatat mencapai 10% dari setidaknya 10 warga Kota Bandung yang melakukan isolasi mandiri. Hal tersebut diharapkannya bisa mengurangi tingkat keterisian atau borumah sakit dan mengurangi beban nakes. Jumlahnya juga dengan kurang lebih 10.000 orang yang isoman itu kan 10%-nya memang warga skin lah gitu ya. Kelihatannya dengan jumlah obat yang disuplai ini kalau cukupi lah, malah bisa untuk warga yang lain. Mudah-mudahan dengan upaya ini bor kita bisa berkurang ya. Paket obat tersebut didistribusikan atas kerjasama Puskesmas, Koramil, dan aparat kewilayahan. Menurut Dandim 0618BS, warga bisa langsung melapor ke Puskesmas atau ke Babinsa untuk mendapatkan paket obat tersebut. Untuk ke Koramil kami tetap mendata dengan para Babinsa, jadi data dari bawah masyarakat yang sekarang sedang isoman, yang punya gejala, terutama yang masyarakat prasetra atau yang miskin, segera saja melaporkan ke Babinsa atau Puskesmas. Nanti kami inventarisir, kemudian kami distribusikan dukungan obat yang dialokasikan. Paket obat-obatan tersebut sengaja didistribusikan, terutama untuk warga miskin, mengingat kesulitan mereka untuk membeli kuota, untuk mengakses aplikasi PicoBar yang dibuat pemerintah Provinsi Jabar, yang juga menyediakan obat gratis.